Hai hai sobat kabar dan data, di dunia ini pasti banyak orang yang memiliki kekayaan, terlebih lagi di Indonesia yang sejahtera ini. Di sini saya telah merangkum 7 orang terkaya di Indonesia versi majalah Forbes. Nomor 7, Susanto Suwarto, beliau saat ini yang menjabat sebagai komisaris di MTEK, yang memiliki stasiun TV Indosiar dan SCTV. Di perkirakan kekayaan beliau mencapai 1,1 miliar dolar Amerika Serikat, namanya juga sering masuk ke dalam daftar orang terkaya di Indonesia. Beliau pernah menjabat sebagai Presiden Direktur MTEK pada tahun 2009 sampai tahun 2011, dan juga sebagai komisaris PT Surya Citra Televisi pada tahun yang sama. Pada tahun 2002 beliau juga pernah menjabat sebagai komisaris PT Nokia Network sampai 2007, dan beliau juga pernah menjadi Direktur Utama PT Omni Intivision pada tahun 2004 sampai 2007. Nomor 6, Heri Tanu Sudikjo, kekayaan beliau mencapai 1,2 miliar dolar Amerika Serikat. Ia juga merupakan pendiri MNC Group dan juga Ketua Umum Partai Perindo. Dirinya memulai kiprahnya sejak lulus kuliah, dan sekarang beliau sudah memiliki banyak perusahaan di berbagai bidang, seperti radio, media online, koran, dan stasiun TV yang berjumlah 60 perusahaan. Nomor 5, Mohtar Riyadi. Beliau merupakan pendiri dari Grup Lipo, dan juga mertua dari Dato Sri Tahir. Untuk kekayaannya ditaksir mencapai 1,80 miliar dolar Amerika Serikat, dan masuk peringkat ke 1.760 orang terkaya di dunia versi majalah Forbes. Stasiun televisi yang dikelolanya adalah berita satu TV yang merupakan televisi digital. Ada pun media lain yang dikelola yaitu Surat Kabar Suara Pembaruan dan Investor Daily. Nomor 4, Peter Sondah. Peter Sondah merupakan pendiri dari stasiun televisi, yaitu Raja Wali Televisi atau disingkat RT. Beliau memiliki kekayaan mencapai 2,1 miliar dolar Amerika Serikat, masuk ke dalam orang terkaya di dunia urutan ke-1555, menurut majalah Forbes. Beliau juga merupakan salah satu pendiri televisi swasta pertama di Indonesia yakni Raja Wali Citra Televisi Indonesia atau dikenal RCTI pada tahun 1987, bersama putra Presiden Soeharto. Nomor 3, Bedi Kusnadi Saryat Maja. Beliau merupakan salah satu orang terkaya di dunia yang kekayaannya mencapai 3,1 miliar dolar Amerika Serikat, dan ada pada urutan ke-1063 orang terkaya di dunia. Beliau juga salah satu pendiri grup M-TEC pada tahun 1983, yang pada awalnya perusahaan tersebut bergerak sebagai distributor tunggal komputer merek kompak, dan saat ini beliaulah yang memegang kendali saham M-TEC yang dimiliki stasiun televisi SCTV. Nomor 2, Hairul Tanjung. Beliau merupakan orang terkaya ke-6 di Indonesia, dan ke-525 di dunia. Kekayaannya mencapai 5,5 miliar dolar Amerika Serikat. Beliau merupakan pendiri CT Group. Selain di bidang media beliau juga menambah bisnisnya di bidang retail dan perbankan. Jumlah perusahaan yang dimilikinya antara lain Trans Studio, Trans 7, Bank Mega, Trans TV, Trans Smart Care Food, juga ada pada bidang lain seperti restoran, asuransi, travel, hingga perkebunan kelapa sawit. Dan yang terakhir, nomor 1, Hartono Bersaudara. Beliau merupakan orang paling kaya se-Indonesia, dengan total kekayaan mencapai 42,6 miliar dolar Amerika Serikat. Dan pada peringkat dunia ia menempati peringkat ke-86, lalu adiknya Michael Hartono menempati peringkat ke-93. Beliau merupakan pemilik perusahaan Roko Jarum dan juga menguasai saham Bank BCA. Dan di bidang bisnis penyiaran mereka memiliki jaringan Mola TV yang merupakan televisi berbayar. Menurut situs GDP Venture, beberapa perusahaan yang disuntik dana antara lain kaskus, gojek, tiket.com, beli-beli hingga situs berita kumparan dan identimes. Dan itulah tujuh orang terkaya di Indonesia, bapamu ada tidak? Terima kasih sudah menonton, bantu subscribe dan like agar saya lebih bersemangat dalam membuat konten, bie-bie.